Ini bahannya kebal, ada sambungan juga Halo sahabat jahitro dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini saya akan review tentang mesin Juki ya Ini adalah Juki DDL 8300N Original ya, performa Juki ini bisa diadul ya dengan mesin brother Dan untuk suku cadangnya banyak berlimpah Perawatannya gampang dan awet ya Ini untuk penggantian suku cadang, mesin Juki lebih menang Karena banyak berlimpah Untuk yang lainnya, keunggulan Juki adalah ketangguhannya Ketangguhan dan menjahit, terus performanya lembut ya Pulihnya hampir mirip dengan Yamata Pininya juga mirip dengan Yamata, besar Ini, ini sama Ini juga sama Kita akan perform di bagian jahitannya Kita coba jahit-jahit bahan-bahan lepis saat itu tebal ya Nah ini akan saya coba di bahan lepis ya Tentu saja ini sambungannya juga tebal Tentu saja saya gunakan benang-benang lepis juga Di bagian jarumnya Juki itu kalau masih original tebal tipis oke ciri untuk ciri khasnya dia getarannya lembut ini kurang setelannya kita bantu dulu di henson untuk langkahnya diperbesar aja jadi lembut untuk performa Juki ini suaranya gak kasar nah itu keunggulan Juki jadi performanya lembut untuk kekuatannya dia melebihi kekuatan dari dari brother makanya harganya pun lebih mahal dari Juki misalkan kalau brother harga second-secondnya sekitar harga 192 juta kalau ini 2 juta sampai 2122 untuk mesin Juki ya khususnya Juki DDL 8300N di posisi tebal aja gampang ya gampang ini tebal juga karena masih rotarinya masih original rotarinya masih original jadi masih agak jauh ke kerusakannya oke sahabat jahit bro semudah-mudahan ini bisa menginpirasi untuk calon pembeli mesin jahit ya baik baru maupun second silahkan anda pilih karena banyak model banyak jenis dan merk saya hanya bisa mengutarakan sedikit saja tentang mesin ini membandingkan dengan yang lain tentunya kita harus bisa merasakan yang lainnya juga gitu sukses selalu buatan awas salam jahit bro selamat menikmati